oke balik lagi di channel edukasi kita di youtube Jakarta Sain Perfume yang penuh edukasi fascinating and awesome gua rasa ini ada peluang orang deh nih satu nih kita panggilin ya Vicky sini dong temenin gua oke i'm here nah oke hey ho Jasper so welcome back my channel from Jakarta Sain Perfume oke topik kita kali ini adalah sekitaran si Opi opik mana itu opik kumis oke topik kita kali ini apa sih benefit atau manfaat sama klon kenapa sih gua harus maklun kenapa sih gua harus ikut kelas di JS kenapa sih gua harus pitak jadi gua minta Vicky tanya Vicky kayaknya tukar tempat deh gua kalo kesini nyengir ompong gua keliatan kalo gua kesini nengok lu ompong gua ketutup kesini Ki coba lu kan udah siapin pertanyaan ini konten kita bersifat Q&A question and answer oke jadi usah lama lama apa sih manfaat dari maklon coba Vicky coba dibaca poin pertama Ki oke wajud nah gini Sarah gimana untuk mengenai pengalaman maklon dan penghasilan omset dari para jasper pas kita denger dong yes bener banyak sih yang bertanya sekitar atau seputar itu sih jadi emang banyak pertanyaan seperti itu nah makanya gua tadi ambil tema tuh manfaat maklon oke sekarang guys sekarang udah di Zama kita udah memasuki di 2024 dimana di era digital ini apalagi di era digital online shop ini semakin pesat berkembang jadi kita mau saranin buat kalian yang belum punya brand misalnya mau bikin brand parfum sendiri oke karena kebutuhan parfum itu udah bukan sekunder lagi melainkan primer primer bener gak Ki betul jadi kita mau jelasin sedikit tentang manfaat maklon DJS Parfum kalau kalian maklon DJS Parfum atau maklon istilahnya adalah kayak branding apa istilah maklon nah istilah maklon itu adalah kegiatan manufaktur produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atas dasar permintaan pihak lain ini ya betul dalam arti kita gak usah diem loh jadi dalam arti tuh jadi pihak lain akan meminta mas contoh oke kita bergerak di bidang Saint jadi di Jakarta Saint Parfum ini atau JS Parfum kita tidak menjual tidak hanya menjual perfume ya kita menjual aroma jadi dari maklon tersebut atau kegiatan manufaktur atas dasar permintaan pihak lain oke mas saya mau bikin jenis parfum dong contoh terus saya mau labelin sendiri kenapa harus di JS apa sih manfaatnya kenapa harus di JS karena kalian ketika kalian sudah masuk di JS Parfum kalian gak harus lompat-lompat lagi emang ini konten ini agak mengulang dari konten maklon sebelumnya tapi ini lebih detail ya karena kehadiran Vicky Robinson jadi kalau kalian masuk di JS Parfum itu udah gak usah lompat-lompat harus cari botol lagi harus repot kesana kesini cari botol dari sisi gun boxnya betul desain box terus terus nanti kalau aku buat brand parfum yang kelola yang jasa kelola sosial media di JS ya apa tenang kalau di JS dari A sampai Z kita udah siapin dari Haki dari BPOM oke jadi dari legalitas jadi kalian kalau udah masuk ke JS Parfum itu kita akan bantu dari A sampai Z dari mulai pembentukan aroma atau ngebuat signature sendiri betul dari pembuatan logo dan desain kamu belum punya desain nih emang sih ada banyak yang tanya rencana mau buka usaha parfum kecil-kecilan gak ada yang tau nanti suatu saat akan jadi besar dari pembuatan box dari pembuatan box dari desain logo stepnya itu kamu akan mendaftarkan ke legalitas Haki yaitu hak kekayaan intelektual dan juga kita akan bantu perizinan lainnya makanya kenapa harus di JS karena kalian masuk satu pintu aja gak usah keluar atau lompat kemana-mana kita pegang semua vendor-vendor ya di sini juga udah ada ahlinya kayak dari Saint Creator kalian mau buat aroma dari top note middle note sampai base note jadi kalian gak perlu khawatir aromanya akan pasaran kalian serahkan kepada ahlinya betul gak Ki? betul banget terus ada pertanyaan apa lagi Niki pertanyaan kedua berarti ya betul oke pertanyaan kedua kelas siap kelas oke yang pertama oke oke harus banyak juga yang tanya saya belum punya knowledge atau basic tentang parfum saya mau buka tapi gak tau knowledge oke kalian juga disini juga ada kelas kenapa harus kelas di JS pertama kita gak ngajarin hanya kayak proses gimana sih cara nuang itu emang kita ajarin tapi lebih banyak tuh kalau kita akan nge-breakdown for business untuk branding parfum kalian seperti gimana sih segmentasi market aroma Asia gimana sih aroma apa sih aroma yang diminati untuk gen Z gen Z gen Z gen Z gen Z gen Z ya gen Z itu orang Jepang kan gen Z gen Z gitu jadi kita akan buat sampai sedetail itu nah jadi dari sampai hal yang terkecil pun kita akan pikirkan mau dari segi usia demografi minat perilaku oke disitu kita di di kelas beginner for business itu kita akan cerita semuanya ya Kya semua kita jadi gak hanya menyampur-menyampur hurray jadi tetap tangan gak segedar itu doang enggak kita semua kita bakal mencakup semua iya betul jadi mencakup semua jadi kalian tenang aja jadi spending money yang kalian keluarin itu gak ada apa-apanya dibandingkan knowledge knowledge yang kita kasih di dalam si edukasi 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 begitu jadi gak usah takut-takut untuk memulai usaha bisnis gitu loh jadi kalau kalian merasa takut untuk berbisnis yaudah mendingan gak usah berbisnis kalau gak mau take a risk take a risk nah itu dia kalau gak mau bisnis gak usah jualan jadi kalau gak mau terima resiko yaudah gak usah berbisnis tapi resikonya kaya nah diterima resiko udah pasti kaya yes gitu you can take a risk but you have to jadi gitu jadi itu adalah manfaat maklon di JS Parfum jadi mungkin yang kita kalau kalian ngerasa ada penjelasan atau info detail kurang kak kayaknya ngerasa ada yang kurang gitu untuk pembuatan apa-apa atau untuk info sekedar aroma untuk info botol-botol dan yang lainnya kalian bisa langsung datang ke offline store nya JS Parfum di Jakarta kebetulan kita ada di Jalan Duren Tiga Raya nomor 6A Pancoran Jakarta Selatan dan di Bandung alamat kita ada di mana Ki? Jalan Terusan Jakarta nomor 76 Antapanitengah Kota Bandung Jawa Barat dan good news lagi kita udah open 1 di Malaysia ada di Pulau Pineng tepatnya di Georgetown di Jalan Campbell Street nomor 159 kalian bisa cek linknya di deskripsinya ya lihat disitu pasti ada saya gitu loh jadi oke sekian dulu ya kita gak usah berlama-lama untuk kalau yang kurang jelas info langsung aja datang temuin para PA kita perfume advisor gimana sih kalau nanya di chat kurang jelas mendingan telepon langsung biar info atau informasi yang kalian terima itu terpenuhi jadi jadi kadang emang gue tuh kayak sering males gitu kalau bisa dijelasin di chat dulu gak kakak oh maaf tangan saya bukan tangan robot jadi lebih baik kita calling aja biar enak sama-sama enak kita lewat jadi gitu aja langsung kita closing yuk oke terima kasih udah join di youtube channel edukasi jakarta sand parfum yang fascinating and awesome tentunya oke bersama gue usin dan bersama gue juga vicky mohon pamit bye salam jakarta sand parfum goodbye au revoir kita aduh gak usah diem lu makannya ya ya